Intro Fraksi-fraksi di DPR telah menyampaikan pandangan Komisi 3 DPR RI dan pemerintah untuk mulai membahas revisi Undang-Undang Narkotika. Anggota Komisi 3 DPR RI mengusulkan penguatan badan narkotika nasional sebagai bagian upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dalam rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara II DPR RI, Johan Budi mengungkapkan penguatan BNN bisa dilakukan dengan menjadikan sebagai institusi luar biasa yang dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Narkotika mengingat narkoba merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak akan bisa ditangani secara optimal dengan kekuatan BNN yang terbatas, terutama BNN di tingkat daerah. Dengan menjadikan sebagai institusi luar biasa, BNN diharapkan mampu memberikan perlawanan maksimal terhadap peredaran narkoba yang sangat masif di Indonesia. BNN ini dibuat extraordinary juga. Jadi, kira-kira seperti KPK gitu lah. Diberi kewenangan yang lebih dan yang di daerah itu, karena sebagian besar BNN yang di daerah itu juga kekurangan dana juga. Sedikit sekali. Jadi, pegawainya juga ada yang tidak bisa melaksanakan fungsinya secara utuh. Johan Budi juga menekankan setiap daerah atau provinsi seharusnya memiliki lembaga rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Sayangnya, masih banyak daerah belum memiliki tempat rehabilitasi narkoba. Pasalnya, rehabilitasi merupakan salah satu cara tepat untuk menyelamatkan pengguna narkotika dari ketergantungan. Panji, TVR Parlemen, melaporkan.